Hai daun kan yang tadi ya Buya sekarang mengijazahkan ya kepada semuanya yang habis dan yang mendengar yang lewat streaming semuanya Buya ijazahkan doa ini seperti telah mengijazahkan kepada Buya guru-guru Buya yang mulia ucapkan kubil tuh salah satu kunci untuk mengundang kasih sayang Allah adalah menyebut nama Ar-Rahman Ar-Rahim salah satu doa ketika kita ingin mendapatkan pertolongan Allah banyak musibah atau banyak apa bencana banyak wabah ya banyak kesulitan-kesulitan yang al-fakir terima yang Abuya terima dari para guru-guru Abuya ya yang ini jalurnya doa ini dari ahlul baiknya Rasulullah Shallallahu sallallahu sallam jadi para ahlul baik Rasulullah sallam para awliya-awliya dari jalur Ahlul baik kalau ada apa musibah-musibah yang banyak kesulitan-kesulitan dan sebagainya memperbanyak Wirid Ya Allah Ya Rab Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayu Ya Qayyum Ya Zal Jalali Wal Ikram Ya Allah Ya Rab Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayu Ya Qayyum Ya Qayyum Ya Zal Jalali Wal Ikram Ya Allah Ya Rab Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayu Ya Qayyum Ya Unterschied selamat menikmati ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال والإكرام ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال والإكرام ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال والإكرام ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال والإكرام ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال والإكرام ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال والإكرام ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال والإكرام ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال والإكرام ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال والإكرام ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال والإكرام ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال والإكرام ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayu, ya Qiyum, ya ذا الجلال ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, wahai ذا yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang mengurus, yang merajai semua makhluknya ini makna Rabbi, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, ya Allah, ya Allah, ذا yang maha pemberi segala ni'mat yang besar yang besar, yang besar, yang konkret, ya di dunia dan di akhirat Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahman ini Kepada orang-orang yang beriman Kepada yang beriman Di akhirat saja Jadi orang yang tidak beriman Tidak akan mendapatkan ampunan Allah Di akhirat Kalau matinya dalam keadaan tidak beriman Tapi yang beriman Masih Mungkin bisa mendapatkan Ampunan Allah Ampunan Allah itu tidak kelihatan Beda dengan duit Beda dengan duit Tapi kalau tidak diampuni Dosa sekecil apapun Ya jadi siksa Tapi kalau diampuni Dosa sebesar apapun Ya selamat Tidak ada apa-apa Begitu mau dibawa Dilempar ke neraka Kalau Allah bilang begini Saya ampuni kamu Sudah Aku ampuni kamu Selesai Tidak akan jadi disiksa Walaupun dosanya besar Tapi kan Ampunan itu lembut sekali Tidak kelihatan Beda dengan makanan Minuman Ini kan Ini konkret Ini Ini konkret Kalau rohim Rohim itu Sang pemberi Nihmat yang lembut Ya ini Mengampuni Hamba-hambanya Yang beriman Di akhirat Yang beriman Yang beriman saja Yang tidak beriman Tidak Ya hayu Wahidat yang maha hidup Ya qayumu Wahidat yang maha mandiri Tidak membutuhkan selainnya Ya sebaliknya Selainnya Membutuhkan Allah Ya Allah yang qayum Juga yang mengurus Semua makhluknya Yang mengurus semua makhluknya Ya qayumu Ya zal jalali Wahidat yang memiliki Kegagahan Wal ikram Dan keagungan Dawamkan Yang tadi Ya Guya sekarang Mengijazahkan Ya Kepada Semuanya Yang hadir Dan yang mendengar Yang lewat streaming Semuanya Guya ijazahkan Doa ini Seperti telah Mengijazahkan Kepada Guya Guru-guru Guya yang mulia Ucapkan Qobir itu Hijazataka Coba ucapkan Doanya Ya Allah Ya Rab Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayu Ya Qiyum Ya zal jalali Wal ikram Allah itu Salah satu Zikir Ya Cara Zikir Kalimat Zikir Yang Diwiritkan Didawamkan Oleh Para Awliya Allah Oleh Rasulullah S.A.W Ini dengan Nasqur'an Qulillah Ada berapa Ayat Yang mana Allah S.W.T. Memerintahkan Kepada Rasulullah S.A.W Untuk Mengatakan Allah Dan Allah 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 Ada orang Yang menyalahkan Zikir Allah 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 Disalahkan Innalillah Menyebut Asma Asma Allah Disalahkan Innalillah Ini pemikiran Pemikiran Yang sesat Dan Menyesatkan Umat Ingat Pemikiran Yang sesat Dan Menyesatkan Umat Cara Zikir Itu Banyak Ada Menyebut Menyebut Mengucapkan Nama Dat Yaitu Allah Ada Mengucapkan Nama Nama Si Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Terus Dan Ada juga Zikir itu Dengan Tahlil Tahlil itu Adalah Kalimu Tayyibah Yang Didalamnya Adalah Nafi Dan Isbat La Ilaha Itu Nafi Illallah Itu Isbat Ya La Ilaha Illallah Ya La Ilaha Illallah Nafi Isbat Nah Itu Itu Juga Kalimat Zikir Ingat Kalimat Zikir itu Banyak Ya Namun Yang Paling Afdol Adalah La Ilaha Illallah Dengan Mas Sabda Rasulullah Sallallahu Sallam Afdol Ma Kultu Ana Wal Nabiyuna Min Qabli La Ilaha Illallah Kalimat Yang Paling Afdol Yang Aku Ucapkan Dan Yang Diucapkan Oleh Semua Para Nabi Sebelumku Adalah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Itu Terbaik La Ilaha Illallah La Ilaha Illallah Lalu Ada Pertanyaan Bagaimana Kalau Kita Menyebut La Ilaha Terus Kita Mati Ketika Menyebut La Ilaha Illallah Isbat Tidak Keburu Diucapkan Apakah Itu Menjadi Kufur Bagi Orang Yang Beriman Tidak Akan Kufur Walaupun Nyebut La Ilaha Kenapa Karena Keyakinannya Sudah Hadir Dalam Hati Bahwa La Ilaha Ilham Sudah Hadir Walaupun Lisanya Mengucapkan La Ilaha Ya kan Andai Kata Lisanya Mengucapkan La Ilaha La Ilaha La Ilaha Tetap Di dalam Hatinya Menetapkan Illallah 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 Faham Faham Ya Jadi Tidak Usah Khawatir Kalau Kita Dikir La Ilaha Lalu Mati Tidak Keburu Illallah Karena La Ilaha Illallah Sudah Jadi Makna La Ilaha Illallah Dalam Hatinya Dan Ingat Walaupun Lisanya Beda Ada Keyakinan Hati Ada Ucapan Lisan Ketika Hatinya Sudah Yakin Bahwa Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Dan Keyakinan Di dalam Hati Itu Banyak Kepada Segala Hal Yang Wajib Di Yakin Dan Meyakini Itu Bahwa Yang Pertama Tidak 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 Tuhan Kecuali Allah Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Bahwa Para Rasul Allah Yang Sebelum Nabi Kita Semuanya Adalah Utusan Allah Para Nabi Nabi Allah Yang Sebelum Nabi Kita Itu Semua Nabi Nabi Allah Al-Quran Adalah Firman Allah Al-Injil Al-Zabur Al-Tawrat Dan Kitab-kitab Allah Yang Allah Turunkan Kepada Para Rasul Semuanya Wahyu Allah Semuanya Kitab Allah Dengan Keyakinan Kepada Malaikat Sama Keyakinan Kepada Akhirat Keyakinan Kepada Takdir Baik Buruk Semuanya Dari Allah Keyakinan Kepada Apa Yang Kita Dengar Dari Allah Apa Yang Kita Dengar Dari Rasulullah S.W. Dalam Hadis Sohih Mutawatirnya Tentang Perkara-perkara Yang Gaib Yang Allah Dan Nabi Jelaskan Tentang Tanda-tanda Kiyamah Tentang Sorga Neraka Tentang Nanti Akhirat Hisaban Timbangan Dan Sebagainya Tentang Alam Kubur Ni'mat Kubur Siksa Kubur Pertanyaan Malikat Munkar Nakir Dikubur Dan Sebagainya Ya Ya Itu Sudah Hadir Dalam Hati Sudah Satu Paket Ya Dalam Hati Keyakinannya Itu Sudah Satu Paket Tinggal Ucapan Lisan Ucapan Lisan Walaupun Lisan Ini Tidak Mengucapkan Bahwa Saya Yakin Kepada Akhirat Saya Yakin Kepada Takdir Saya Yakin Kepada Malaikat Saya Yakin Kepada Para Rasul Saya Yakin Kepada Walaupun Lisan Tidak Mengucapkan Tapi Hati Sudah Meyakini Maka Itulah Yang Disebut Dengan Mu'min Orang Yang Beriman Ingat Maka Mengucapkan Kalimut Taibah La Ilaha Ilallah Hukumnya Tidak Wajib Tapi Sunnah Mengucapkan Ingat Mengucapkan Ini Hukumnya Sunnah La Ilaha Ilallah Sunnah Menyebut Asma Allah Semuanya Mewiridkannya Hukumnya Sunnah Hukumnya Yang Wajib Yang Mana Yang Wajib Keyakinannya Bukankah Mengucapkan Dua kalimah Syahadat Itu Rukun Islam Ya Tapi Itu Untuk Orang Yang Tadinya Non Muslim Kalau Untuk Anak Anak Muslimin Dan Dari mulai Dihamilkan Saja Sudah Muslim Lahir Muslim Sehingga Tidak Dituntut Lagi Untuk Menjalankan Rukun Islam Yang Pertama Yaitu Mengucapkan Dengan Lisan Hanya Diwajibkan Meyakini Dengan Hati Jadi Mengucapkan Dua kalimah Syahadat Bagi Anak Anak Muslimin Itu Tidak Merupakan Wajib Cukup Dengan Apa Dengan Keyakinan Hati Paham Paham Ada pun Mengucapkan Dua kalimah Syahadat Dengan Lisan Ini Dibawajibkan Dan Ini Rukun Islam Bagi Siapa Bagi Non-Muslim Non-Muslim Mau Masuk Islam Atau Orang Yang Murtad Dari Islam Dia Keluar Dulu Lalu Dia Masuk Lagi Kepada Islam Itu Dituntut Harus Mengucapkan Diucapkan Syahadatnya Harus Diucapkan Syahadatnya Syahadatnya Muhammad Rasulullah Faham Ya Jadi Mengucapkan La ilaha Ilallah La ilaha Ilallah La ilaha Ilallah Semuanya Ini hukumnya Sunnah Mengucapkan Warna-warna Kalimah Tayibah Hukumnya Sunnah Dan yang disebut Dengan Zikir itu Luas Sekali Luas Ada Zikir itu Bilisan Zikir dengan Lisan Zikir dengan Lisan itu Bagaimana Banyak Diantara Zikir dengan Lisan Adalah Menyebut Asmad Allah Ismuddad Ismu Sifat Isim Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Dan sebagainya Atau Juga Bertasbih Subhanallah Atau Memuji Allah Alham Ini Zikir Dengan Lisan Atau Juga Dengan Nafi Isbat La ilaha Ilallah Atau Juga Takbir Allahu Akbar Atau Juga La Hawla Wala Quwata Ilham Billah Ingat Ucapan-ucapan Yang Ucapan-ucapan Ini Ingat Disananya Maknanya Mengagungkan Allah Disana Maknanya Memuji Allah Disana Maknanya Bersandar Kepada Allah Disana Juga Maknanya Mensucikan Allah Yang Berkaitan Dengan Allah Termasuk Berdoa Kepada Allah Ta'ala Itu semua Zikir Billisan Kalau Diucapkan Dengan Bisa Membaca Kur'an Zikir Billisan Ya Ingat Ini Zikir Bahkan Mengucapkan Ilmu Allah Walaupun Maknanya Ini Zikir Billisan Kita Mengucapkan Ilmu Rasulullah Sallallahu Sallam Ilmunya Para Ulama Ulama Allah Yang mana Ilmu Para Ulama Allah Adalah Ilmunya Rasulullah Sallam Ilmu Rasulullah Adalah Ilmunya Allah Jalla Jalla Wada Itu Zikir Contoh Sekarang kita Buya ini lagi ngomong Yang diomongin Apa Ini Yang diomongin Ini adalah Makna Ilmu Yang merupakan Ilmu yang terkandung Dalam Quran Ilmu yang terkandung Dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alihussalam Ini bagian Daripada Zikir Nasihat Amar Amar Ma'ruf Nah Munkar Ta'lim Ini Kalau diucapkan Dengan lisan Namanya Zikir Bin Lisan Catat oleh kita Karena orang awam Kalau menyebut Zikir itu Hanyalah Ilaha Ilamah Tahunya Padahal Zikir Bin Lisan Itu Luas Sekali Walaupun Dengan Bahasanya Masing-masing Bahasanya Masing-masing Kita Membahas Ilmu Allah Kita Menceritakan Keagungan Allah Ini lagi Zikir Walaupun Dengan Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Bahasa Apa Saja Ini Sedang Zikir Faham Faham Lalu Ada Zikir Itu Bil Janan Janan Itu Kolbu Zikir Dengan Hati Zikir Dengan Hati Luas Apa Zikir Dengan Hati Zikir Kepada Allah Adalah Mengingat Allah Ya Menghadirkan Hati Kepada Allah Merasakan Keberadaan Allah Mengingat Kebaikan Allah Mengingat Kemahak Sucian Allah Dari Segala Sifat Kekurangan Mengingat Kekuasaan Allah Dan Mengingat Kasih Sayangnya Allah Mengingat Ilmunya Allah Wahyunya Allah Termasuk Sunnahnya Rasulullah Termasuk Ilmunya Ulama Kita Mengingat Ilmunya Ulama Nasihat Ulama Yang mana Nasihat Ulama Adalah Hakikat Beribadah Nasihat Allah Dalla Jalan Wahda Ketika Hati Mengingat Nasihat Sang Guru Itu Sedang Mengingat Siapa Sedang Mengingat Allah Padahal Ingat Nasihat Guru Saya Dulu Pernah Memberi Nasihat Kepada Saya Gini Gini Berarti Sedang Mengingat Siapa Mengingat Allah Paham Mengingat Jaminan Jaminan Dari Allah Mengingat Ancaman Ancaman Allah Mengingat Aturan Aturan Allah Perintah Perintah Allah Dari mulai bangun Tidur sampai Tidur lagi Kita selalu Mengingat Aturan Allah Dalam hidup Saya Saya Harus Begini Sekarang Saya Tidak Boleh Begini Saya Harus Begini Saya Tidak Boleh Terus Diingat Aturan Allah Ini Ini Makna Zikrullah Jadi Luas Sekali Bikir Bil Jana Termasuk Hati Berdoa Kepada Allah Meminta Kepada Allah Maka Hati Sedang Mengingat Siapa Allah Walaupun Lisan Tidak Mengucapkan Apa Makanya Kepada Orang Yang Beriman Itu Kita Harus Selalu Baik Sangka Walaupun Dia Diam Lisanya Barangkali Diam Lisanya Jauh Lebih Baik Daripada Lisan Kita Yang Bergemuruh Sedang Mengucapkan Asma Allah Atau Kalimat Taibah Kita Sedang Lailah Inolah Lailah 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 Tapi Ada Orang Yang Diam Allah Diam Dia Ternyata Ya Hatinya Sedang Melanglang Allah Di alam Malakut Allah Hatinya Sedang Terpusat Kepada Allah Jalala Jalala Wadah Hatinya Sedang Bertemu Dengan Allah Hatinya Sedang Menyaksi Nur Tajalinya Allah Jalala Jalala Wadah Padahal Lisanya Diam Ini Dikir Biljanan Dengan H Hati Ini Yang Disebut Dengan Dikir Kolbi Dikir Apa Dikir Kolbi Dikir Kolbi Itu Luas 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 Termasuk Tafakur Dan Itu Dikir Kolbi Luas Allah 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 Jadi Dikir Kolbi Itu Bukan Hati Menyebut Allah 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 Saja Itu Pun Dikir Kolbi Sama Tapi Bukan Sebatas Itu Dikir Kolbi Paham Paham Eh Paham Alhamdulillah Alhamdulillah